Rencananya saya akan ambil satu lagi sahabat Karena disini cukup banyak sekali ya Bahan bonsai ilang-ilangnya Nah kita lihat disana sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Pada kesempatan kali ini saya akan mencari bahan bonsai ilang-ilang ya sahabat Ini lokasinya di pinggir sungai sahabat Pinggir kali Disini saya sudah melihat beberapa bahan bonsai ilang-ilang ya Ini dia sahabat daun dari pohon ilang-ilang ya seperti ini Ini dia Itu ada jembatan Baik saya akan coba cari ya Bahan bonsai ilang-ilangnya Disini banyak sekali sahabat Ini bisa lihat sendiri Ini pohon ilang-ilang Itu dia bonggolnya ya Disini juga ada Saya akan cari yang paling bagus Ini dia sahabat Ini juga Pohon ilang-ilang ya Bahan bonsai ilang-ilang Seperti ini daun dari pohon ilang-ilang Ini sedang tidak berbuah Saya akan lihat bonggolnya Seperti apa Nah ini dia sahabat Dari bonggolnya Ini lumayan Lumayan besar ya Di bonggolnya Seperti ini Ini lumayan besar Oke saya akan Coba eksekusi yang ini ya sahabat Mudah-mudahan bisa didangkel Oke itu ada pohon Riut ya namanya Bukan putri malu Tapi riut Ini daunnya seperti putri malu Tapi saya akan eksekusi Ini ya Bahan bonsai ilang-ilang Ini bonggolnya sahabat Oke ikuti terus sahabat Saya akan eksekusi Bahan bonsai ilang-ilang ya hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan melihat lebih dekat ya Bentuk dari bonggolnya Ini sahabat Sahabat bisa lihat sendiri ya Ini sangat istimewa sekali Menurut saya Ini bentuk dari akarnya Ini bonggolnya Ya kesini sahabat Nah Oke saya akan lanjut eksekusi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masjid Terima kasih telah menonton! Ini dia sahabat Hasil perburuan saya tadi Hasil saya mendongkal tadi ya Ini adalah bahan bonsai ilang-ilang sahabat ini gerak dasarnya sangat luar biasa ya sahabat bisa lihat sendiri ini dari sini dia meliup ke sini dan di sini dan ini nanti untuk tok mahkota sahabat di sini ini sebagai mahkota kecil ya mendukung nah ini dia sahabat dan ini untuk backgroundnya di sini sahabat oke sahabat bisa lihat sendiri ini hilang-hilang yang cukup besar ya menurut saya di daerah saya cukup lumayan langka ini ukurannya ini ukuran betis saya ya ukuran kaki saya oke ini sangat luar biasa sahabat mantap sekali ini adalah bahan bonsai hilang-hilang ya nah ini dia baik sahabat perburuan saya lanjutkan ya di sini banyak sekali bahan bonsai hilang-hilang rencananya saya akan ambil satu lagi sahabat karena di sini cukup banyak sekali ya bahan bonsai hilang-hilangnya nah kita lihat di sana sahabat nah ini hilang-hilang sahabat kita lihat bonggolnya ya seperti apa ini dia sahabat bentuk dari bonggolnya ini akarnya juga sudah lumayan ya kalau menurut saya ini dia ini lebih kecil ya dari yang dari bahan bonsai hilang-hilang yang tadi yang saya dongkel tadi oke saya akan eksekusi yang ini ya saya akan ambil juga bahan bonsai hilang-hilang yang ini oke simak terus selamat menikmati 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 ini sudah terdongkel ya saya akan coba rapihkan dulu sahabat Baik sahabat ini dia ya hasil sementara setelah cabang-cabang yang tidak saya butuhkan saya potongi Ini untuk hasil sementara seperti ini dulu sahabat Kemungkinan di rumah nanti bisa dirapiskan lagi Tergantung titik tumbuhnya nanti dimana Dan pada hari ini saya mendapatkan dua bahan bonsai ilang-ilang Ini yang satu ukuran jumbo sahabat Ini lumayan besar ya Ini sahabat bisa lihat sendiri Baik ini dia sahabat hasil perburuan saya hari ini ya Hari ini saya mendapatkan dua bahan bonsai ilang-ilang sahabat Ini dia Oke ini yang pertama tadi Ukurannya sangat besar dan ini tadi yang kedua ya Yang saya dongkal terakhir Itu dulu sahabat Untuk perburuan saya hari ini Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Salam satu hobi Salam bonsai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!